Nah ini guys ruangnya yang nantinya bakal gue gunain untuk eh bukannya gudangnya tadi sudah gue kunci ya kok ketutup lagi sih Nah itu dia guys Oke baiklah kali ini aku mau ceritain tentang pengalaman horor karena beberapa hari yang lalu sempat juga gue share di snap whatsapp gue tentang kejadian-kejadian menyeramkan yang ada di rumah ini Sempat juga masuk wacana di grup WhatsApp gue Nah sekarang kali ini gue mau buat video kan banyak tuh youtuber-youtuber yang banyak buat tentang paranormal paranormal experience atau segala macem Dan kali ini gue mau buat juga video paranormal experience pertama gue Disini Ini kalau tengah malam ada suara orang lagi ngeden Ternyata waktu dibuka gak ada orangnya Ternyata di WC sebelah ada Anton lagi ngeden Terutnya begini Dulu sebelum rumah ini dibangun Dulunya tuh tanah kosong Dini Yang bekas hutan gitu Dan katanya ada Maluk halus Penghuni hutan itu Lalu beberapa hari Jadi yang lalu, itu penjaga rumah gue, nangis-nangis karena kunci di gudang. Dan juga pas saat gue gak lagi ada di rumah, dia bilang ke gue, itu sering ngalamin kejadian-kejadian aneh. Di sini, kalau aku lagi tidur, ada yang ngetuk-ngetuk pintu kayak gini. Biasanya, yang ngetuk nyuruh aku bangun setiap subuh. Di sini, biasanya kalau lagi sepi gak ada orang, ada anak-anak kecil lagi main di sini. Eh, itu mereka. Bukan hanya penjaga rumah saja yang sering ngalamin kejadian-kejadian aneh. Namun, teman-teman gue yang pernah nginep di sini, itu juga pernah ngalamin kejadian aneh. Yang pertama, itu Satrio. Dia ngalamin pas tengah malam, dia di WC itu mendengar suara-suara aneh gitu. Pernah, pas aku nginep di sini. Itu malam-malam kalau gak salah, pas itu aku lagi boker di WC. Pas lagi boker itu, aku ada dengar suara-suara aneh gitu. Kayak ada yang ngelempar batu ke air gitu. Suaranya tuh gini. Pluk. 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 project bareng dia ngalamin kejadiannya juga di dapur pernah sih tepayan berapa minggu yang lalu waktu gua buat sebuah project gua juga udah lupa sih judulnya kan waktu tuh gua nginap disini sekalian nonton tv lagi tuh temen-temen gua udah tidur jadi gua sendirian pas naasnya gua lagi lagi lapar dan gua pergilah ke dapur untuk masak mie misalnya itu kan gua masak ayam dulu sebelum menembus minyak misalnya masak ayam itu gua nonton kembalilah acara tv tersebut setelah itu gua kembali lagi ke dapur untuk melihat apakah ayam sudah menitih atau belum dan lo tau gak apa isinya apa serem banget men staf lu dua lazim gue pribadi sih gak pernah ngalamin karena sebenarnya rumah ini tuh bukan rumah gue karena kejadian ini semakin mencekam jadi gua putusin untuk manggil orang pinter ke rumah setelah dia pakai ritual-ritual apa antas segala macem dan juga sudah keliling-keliling rumah ini dia bilang kayak gini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wc ini menurut kbbi yaitu kependekan dari watercloose yang berarti di toilet alias tempat buang air alias jamban setelah saya melakukan ritual yang saya dapatkan adalah luasnya sekitar 7 meter persegi volume dari bak mandi sekitar 2000 liter lalu ada kejadian juga pas kemarin aku lagi syuting film jiah itu kata penjaga rumah gue gue ketempelan dan gue juga ngerasain sih gimana rasanya ketempelan itu rasanya agak risih terus ya gitu deh gara-gara itu akibatnya jadi kayak gini selamat menikmati 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 Terima kasih.